Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pes di sini. Pemirsa masih bersama dengan Veli di sini dan masih membahas dunia kecantikan Veli ya. Nah ini tadi kan kita membahas mengenai ajang nih, ajang modeling yang Veli ikutin. Dan akhirnya mewakilkan bengkulu ya Veli ya, ke ajang nasional. Keserwannya dan tahap-tahapannya juga banyak sekali ya Veli. Banyak-banyak. Nah apa nih yang perlu dipersiapkan? Siapa tahu nih pemirsa ada yang mau ikutan nih. Ya yang perlu disiapkan itu pertama dan yang paling utama itu sebenarnya keyakinan pada diri sendiri. Cuma kalau kita udah ada kostum. Udah lengkap semua. Tapi kita gak yakin sama diri kita sendiri. Itu kan percuma, itu sia-sia. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita lebih ke catwalk. Yang ketiga baru ke kostum. Dan keempat makeup. Makeup itu kita bisa dari sananya kan banyak tuh. Banyak MUA. Terus bawa dari bengkulu juga bisa. Oh jadi terserah ya? Iya. Bisa bawa sendiri atau disana, udah disediain disana. Kalau mau cari amannya sih yang lebih percaya di bengkulu aja gitu. Percayaan sendiri aja gitu ya. Kalau di luar kan gak tahu kita hasilnya gimana nanti. Takutnya gak cocok. Veli waktu itu gimana? Veli disana. Oh Veli disana. Tapi cocok. Alhamdulillah cocok. Jadi kayak di satu ruangan itu kan ada berapa MUA gitu nanti. Jadi Veli liatin aja. Veli terakhir wakeupnya. Veli liatin satu-satu. Gimana nih? Mana yang cocok gitu. Kok pas sambil cari gitu ya. Sesuai namanya ya. Search ya. Iya. Jadi. Mana nih yang cocok ya gitu. Akhirnya ketemu. Kayaknya aku nunggu gitu kan. Sampai aku tuh dicari waktu itu. Kan ada yang kosong. Dimana nih tadi perempuan yang ini. Kok gak ada aku sembunyi. Aku gak mau sama dia gitu. Aku pas sama pilihan aku gitu. Yaudah akhirnya sama MUA itu. Kayak aman jadinya ya. Jadi aku lebih pede lagi waktu grand finalnya. Tapi dia gak cuma kayak tull ya Veli ya. Juga ada materi-materi seperti itu. Banyak. Materi-materi yang seperti apa aja waktu itu Veli? Waktu itu ada anti-narkoba dari BNN. Terus juga ada dokter gigi. Terus ada tentang muka juga gitu. Cara merot muka. Terus ada acting. Udah itu aja. Tapi keliatannya dikit tuh kan gak. Tapi waktunya tuh panjang banget. Berapa lama waktunya itu satu materi? Satu materi itu dari pagi sampai siang. Terus kadang itu. Dari pagi sampai siang? Oke baik. Kadang cuma break aja bentar. Terus dilanjutin materinya gitu. Oh lanjut lagi materinya. Dan tiga hari kata Veli ya. Padat banget Mbak Arti. Banget. Waktu istirahat itu cuma hitungan lima jam atau enam jam. Karena oke kalau yang cowok mungkin simple kan. Udah. Sudah selesai acara mandi tidur gitu. Iya betul. Yang cewe ini ya kayak lepasin yang lain dulu. Hapus make up dulu. Printing latnya banyak gitu ya. Veli tidur waktu itu juga ada gerebek sih ya. Apa itu? Ya tiap kamar itu digerebe gitu. Dicek. Oh kenapa? Kayak cek kamar juga. Kamar gak boleh harus berantakan. Oh gitu. Berarti kedisiplinannya juga diperhatikan gitu ya. Terus kekeluargaannya di dalam satu ruangan itu gimana? Ternyata alhamdulillah di ruangan Veli itu aman gitu. Ternyata di ruangan lain juga banyak yang berantem gitu. Oh ada yang berantem. Satu kamar berapa orang sih? Sepuluh. Sepuluh orang ya? Sudah kata Veli tadi. Tiga ruangan? Ya tiga ruangan. Satu ruangan itu ada ruangan makan gitu kan. Nah yang kekeluarganya yang paling kuat itu di ruangan Veli. Sampai sekarang pun masih ada komunikasi diantara kami gitu. Karena di satu ruangan itu katanya ada kan beda umur. Ada yang 13, 14 gitu beda-beda umur. Nah yang kecilnya ini sering dikucilkan. Kayak ini ruang utama untuk senior-senior ya gitu. Oh ini untuk yang usianya lebih lanjut ya? Memang kalau ruangan yang utama itu memang ada kamar mandi satu. Terus lebih besar juga kan. Jadi yang untuk senior-senior. Jadi yang kecil ini ada yang nangis. Waktu itu ada yang berantem. Jadi kayak kok aneh ya? Sedangkan di ruangan Veli itu yaudah sini siapa yang mau kamar utama gitu. Jadi satu itu empat orang gitu. Jadi main aja gitu bebas berarti ya gitu ya. Terus sudah acara itu kami gak langsung ke kamar. Jalan dulu? Enggak. Gak boleh. Oh gak boleh. Langsung. Kan itu ada CCTV ya. Ternyata ada pengawas yang memang khusus untuk ngawas di CCTV. Oh baik. Nah jadi sudah acara. Kami tuh hapus makeup tuh barengan buat lingkaran gitu. Sambil cerita-cerita. Seru ya? Iya seru. Kamar Veli aja tapi. Waktu itu sempat sih waktu di kena gerobok kremarah kan. Karena geroboknya tuh jam 1 jam sengah 2. Belum tidur. Kenapa belum tidur? Gitu. Terus waktu di cek Panitia posisi kami melingkar. Yaudah Panitia antara seneng antara gimana gitu kan. Lihat. Kaget juga kali ya. Kok bisa padahal hari pertama gitu. Oh hari pertama udah langsung begitu? Udah. Siapa tuh yang punya pemikiran untuk seperti itu? Gak tau sih kalo waktu itu yang pegang kuncinya Veli. Dan juga kita tuh gak bisa harus diam. Kita harus banyak omong lah. Disana kan. Jadi akhirnya cerita-cerita. Terus mana nih si ini yang dari ini. Ajak sini, ajak sini gitu. Mungkin 1-2 dari mereka gak ada yang mau kumpul. Tapi ya karena diajakin kan. Mau bareng-bareng akhirnya mau gabung. Oh begitu. Di kamar Veli sendiri waktu itu usianya paling kecil usia berapa? 14. 14. 14 sampai berapa tahun? Waktu itu sih putri. Kalo gak selalu putri itu 19 atau 20 waktu itu. Cukup jauh ya. Jauh. Umurnya ya. Tapi tetep nyatu aja. Nyambung aja gitu ya. Dari daerah mana aja waktu itu? Kalo Kamar Veli itu dari Ambon. Terus dari Palembang. Gak gak salah. Riau. Sama Bangka. Berbagai macam artinya. Cerita-cerita apa aja tuh yang mereka bawa tuh ke kamu? Banyak sih kalo wisata. Lebih ke wisata. Karena kan yang di Bengkulu gak ada di daerah mereka. Yang di daerah mereka gak ada di sini juga. Terus makanan gitu. Terus yang buat lucunya itu sih bahasa. Bahasa masing-masing kan berbeda-beda gitu. Dari Ambon gitu ya. Kalo Sumatera kan masih sama-sama gitu ya. Kayak Sumatera Selatan sama kita kan. 11-12. Dan dari Ambon itu. Dari Madura juga gak. Melihat sejauh gitu ya. Ada ciri kesuara dia bicara gitu. Itu akhirnya di kamar itu pake bahasa apa tuh ngobrol ya? Alhamdulillah bahasa Indonesia sih. Oh tetep bahasa Indonesia gitu ya. Belum membawar ya. Belum pake bahasa. Tapi kayak ada yang keceplosan juga. Eh itu apa gitu kan. Diajar ya. Ini artinya ini gitu. Jadi belajar ya. Jadi belajar bahasa gitu ya. Nah apa nih yang mereka. Cine Feli bawa cerita apa ke mereka tentang Bengkulu? Gak ada sih mereka tuh tanya. Bahasa kamu tuh gimana sih? Yaudah aku jelasin. Kalo aku itu Ambo. Oh kalau kami ini katanya kan. Kalau kami ini gitu. Terus kalau kamu itu Pakau. Oh berarti gak jauh beda ya katanya kan. Iya terus kalo di Bengkulu tuh lebih banyak. Oh jadi mereka cobain. Ambo, Ako. Enggak Ako juga aku bilang kan. Gitu. Oh gitu. Nah itu kan di tahun yang sama ya Feli ya. Di tahun yang sama Feli ikutan juga pijan. Iya. Itu gimana waktu itu? Setelah model langsung pulang langsung ikutan pijan atau gimana prosesnya? Enggak. Feli gak ke nasional pijan. Oh bukan waktu yang modeling itu setelah pulang nasional? Langsung urusnya? Sebelum. Oh sebelum. Nah gimana tuh sebelum kamu udah berangkat terus pijan juga tetep berjalan? Enggak. Itu waktu bulan ini kan. Bulan ini tes di IMS. Indonesian Broadcast. Terus bulan depannya ada itu. Pijannya tuh. Jadi daftar tes juga. Jadi ngikutnya cuma di Bungkulu. Karena waktu itu mepet juga kalau mau ke nasional. Betul sih. Pasti sih. Karena waktu itu tahun kamu ujian gak sih? Belum ya? Itu pas berapa? Waktu itu libur. Oh lagi libur. Lagi libur juga alhamdulillah. Ke nasionalnya libur. Jadi memanfaatkan lah waktu libur itu ya. Dengan prestasi-prestasi kamu ya. Nah untuk di bijan kenapa sih mau ikutan? Karena memang mengawalnya kan dari modal nih. Kenapa nih mau ke pijat? Karena juga kayak kalau modal itu kan juga kebusan aja. Kenapa kita tidak coba ke yang lebih wawasan. Oh begitu. Kita juga mau lihat diri kita membuat tonggalnya. Cara kita lihat diri kita sendiri tuh juga seperti itu. Dicoba. Kalau kita mau coba tapi kita takut, kita gak tahu sama diri kita sendiri. Jadi malah gak tahu nanti ya? Iya. Jadi ikutan lah nih ajang api jen apa waktu itu? Putri remaja. Putri remaja. Kalau putri remaja itu dia seperti apa? Lebih ke mengedukasi remaja. Kayak kenakalan remaja gitu kan. Menginspirasi lah. Gimana caranya remaja di Bengkulu itu harus terinspirasi dengan Veli. Oh begitu. Makanya Veli lebih banyak nge-share tentang remaja-remaja. Di Instagram juga kan sosmed sekarang kan lagi naik-naiknya kan. Iya betul. Lagi menjadi perhatian lah. Iya. Jadi cepat kan. Nah itu. Jadi di branding sosmed juga Veli ada sosialisasi ke SMA. Iya kalau bicara remaja artinya kamu harus turun langsung gitu ya? Iya. Untuk memberi sosialisasi. Untuk belajar sosialisasi seperti itu. Ke SMA atau ke SMP juga? Dua-duanya sih. Karena remaja itu kan tahapnya di tengah-tengah. Kalau di SMP itu dia kelas 3. Iya betul. Veli target kan kelas 3. Tapi kalau SMA itu menyeluruh. Satu, dua, tiga. Oh gitu. Nah waktu sosialisasi nih si anak SMA. Kamu kan masih anak SMA nih. Sosialisasi ke SMA ke seumuran tuh biasanya agak-agak keras kepalanya ya. Dan ada mungkin agak di pilihkan. Mungkin ada ya? Ada. Nah itu gimana prosesnya wangnya? Tapi Veli kan itu sosialisasi itu kan langsung ramungnya. Barang-barang ya. Dari lima kelas itu. Jadi kayak mungkin ada 80% lah yang memperhatikan Veli. Jadi yang 20% nya Veli acukan juga gitu. Paling Veli tegor sesekali gitu. Terus bawa asikin aja dulu. Main games dulu bentar. Nanti lanjut lagi ke materi gitu. Karena anak SMP SMA maunya tuh seperti itu Kak. Gak bisa langsung fokus ke materi yang ada mereka ngantuk. Mau enjoy dulu gitu ya. Terus nanti break sebentar kita main games. Terus sesi tanya-tanya nanti lanjut lagi ke materi. Gitu. Veli perhatikan sih semua. Karena Veli pengalamannya juga gitu kan. Kalau terlalu monoton kayak. Oh my God ini. Kekatin aja lah gitu kan biasanya. Tapi kalau sekolah sendiri. Ke sekolahnya Veli sendiri juga sosialisasi? Kemarin enggak. Oh enggak ya? Iya. Memang ada klasifikasinya? Memang ada apa ya? Memang ada sekolah-sekolah tertentu yang dikunjungi atau seperti apa? Enggak sih. Waktu itu Veli karena Veli enggak didukung juga dari sekolah. Oh sayang sekali. Kenapa itu? Nah kurang tahu Veli. Padahal Veli sudah kayak ngelaporkan. Ini aku mau tes ini. Tolong ininya gitu. Kayak bimbingan konsuling itu Veli sendiri yang temuin. Enggak bisa lewat chat atau gimana. Veli temuin. Tapi kayak kalau bukannya Veli apa ya kak. Prestasi lain itu kan ada reward. Betul. Veli enggak waktu itu. Jadi kayak disepelehin. Mungkin masih kurang juga kali ya pemahamannya mengenai ini. Padahal penting ya perannya ya. Gimana remaja ini seharusnya seperti itu kan yang dipelajarkan. Dimana kita juga tahu sekarang pergaulan luar biasa sekali. Kalau bukan diri kita sendiri. Yaudah itu kebablasan juga. Kita harus juga ngasih tahu. Sharing-saring juga seharusnya Pak. Iya betul. Nah Veli nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.